Intro Pada kesempatan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai sebuah kisah yang sangat menyentuh dan penuh hikmah yakni kisah pembunuhan para nabi oleh kaumnya, khususnya dari kalangan Bani Israel Kisah ini bukan hanya merupakan bagian dari sejarah, tetapi juga merupakan pelajaran berharga bagi kita semua Para nabi adalah sosok-sosok pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia Kehidupan mereka seringkali dipenuhi dengan berbagai ujian berat yang tidak hanya menantang kesabaran mereka, tetapi juga menguji kekuatan iman mereka Ujian yang mereka hadapi memiliki tujuan yang mendalam untuk menegakkan kebenaran, menguatkan pesan wahyu, dan memberikan teladan yang jelas bagi umat manusia Ujian yang dihadapi oleh para nabi bukanlah sekedar cobaan biasa Allah menguji mereka dengan berbagai cara yang sangat ekstrim untuk menunjukkan betapa beratnya perjuangan dalam menegakkan kebenaran Dari ujian terberat tersebut, para nabi menunjukkan ketahanan dan kesabarannya yang luar biasa Mereka tidak hanya mengajarkan keberadaan melalui lesan, tetapi juga melalui tindakan dan keteguhan mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan Misalnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah untuk para nabi Kemudian untuk orang-orang yang mengikuti mereka dan seterusnya menurut derajat keimanan mereka Hadis ini menggaris bawahi bahwa para nabi tidak hanya diberi ujian yang besar Karena mereka adalah utusan Allah SWT Tetapi juga karena mereka menjadi teladan utama dalam hal kesabaran dan ketabahan Ujian yang mereka hadapi meliputi ancaman, penolakan, penghinaan, dan bahkan upaya pembunuhan Namun mereka tetap berdiri teguh dalam menyampaikan wahyu Allah dan berjuang demi kebenaran Para nabi bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi mereka juga hidup sesuai dengan ajaran yang mereka bawa Kehidupan mereka dipenuhi dengan contoh-contoh nyata dari prinsip-prinsip agama yang mereka ajarkan Mereka adalah manifestasi dari ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari Dan setiap aspek dari kehidupan mereka menjadi teladan bagi umat manusia Sebagai contoh Nabi Ibrahim AS dikenal sebagai simbol pengorbanan dan keimanan Ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ibrahim AS menunjukkan ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa Bahkan saat diperintahkan untuk melemparkan putranya ke dalam api Ia tidak pernah meragukan perintah Allah Kehidupan Nabi Ibrahim AS menjadi contoh keteguhan iman yang harus diikuti oleh setiap muslim Ujian terhadap para nabi bisa datang dalam berbagai bentuk Dari ancaman fisik hingga penganiayaan psikologis Berikut adalah beberapa bentuk ujian yang dihadapi oleh nabi-nabi besar Ancaman fisik dan penindasan Banyak nabi yang menghadapi ancaman terhadap kehidupan mereka Nabi Musa AS misalnya Diancam oleh Fir'on yang berusaha membunuhnya Begitu juga dengan Nabi Isa AS Yang dikepung oleh pasukan kerajaan yang ingin menangkap dan membunuhnya Ujian semacam ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan para nabi Dalam melawan kekuatan yang sangat besar Penolakan dan penghinaan Para nabi sering mengalami penolakan dan penghinaan dari kaumnya Nabi Muhammad SAW misalnya Menghadapi ejekan, penghinaan dan penolakan dari masyarakat Quraishi Mereka diperlakukan dengan sangat buruk Termasuk diboykot secara sosial dan ekonomi Penghinaan ini adalah bagian dari ujian Yang harus mereka hadapi Untuk menegakkan agama Allah Kesulitan dan kemiskinan Beberapa nabi hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan miskin Nabi SAW misalnya Hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki rumah tetap Kehidupan dan kesederhanaan ini Menunjukkan ketulusan dan pengabdian mereka terhadap misi yang diemban Penghianatan dan fitnah Nabi-nabi juga menghadapi penghianatan Dari orang-orang terdekat mereka Nabi Yusuf AS misalnya Dihianati oleh saudara-saudaranya Dan dijual sebagai budak Fitnah dan kebohongan yang dialaminya Merupakan ujian yang berat Dan menguji ketabahannya Kisah Nabi-nabi yang menghadapi upaya pembunuhan Nabi Nuh AS dan banjir besar Nabi Nuh AS adalah salah satu nabi yang dikenal dalam sejarah Islam Karena mengalami upaya pembunuhan dari kaumnya sendiri Kisah Nabi Nuh AS dan banjir besar Yang melululantahkan kaumnya Adalah salah satu cerita paling mengesankan dalam sejarah kenabian Yang tidak hanya menggambarkan keteguhan iman dan kesabaran seorang nabi Tetapi juga menunjukkan bentuk hukuman Sekaligus penyelamatan Yang diberikan oleh Allah SWT Nabi Nuh AS diutus oleh Allah SWT Kepada kaum yang telah tersesat dari jalannya Kaum ini dikenal sebagai kaum Nuh Yang hidup dalam kebijatan moral dan kekafiran Mereka menyebab berhala Dan tidak mengikuti ajaran tauhid Yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS Meskipun Nabi Nuh AS berdakwah selama ratusan tahun Kaumnya tetap menolak pesan kebenaran Dan terus dalam kebatilan mereka Sebagai seorang Nabi Nuh AS Tidak hanya menghadapi penolakan Tetapi juga penghinaan dan penindasan dari kaumnya Beliau berusaha dengan berbagai cara Untuk mengingatkan mereka tentang kebenaran dan ancaman azab Allah Namun semua upaya beliau tampaknya sia-sia Dan kebencian kaumnya semakin memuncak Mereka bahkan mulai merencanakan untuk membunuhnya Sebagai jalan keluar dari peringatan yang terus-menerus mereka terima Ketika ancaman terhadap hidupnya semakin mendalam Dan nyata Nabi Nuh AS memohon kepada Allah SWT Untuk tidak mendapatkan pertolongan dan perlindungan Doa Nabi Nuh AS mencerminkan kedalaman imahnya Dan rasa putus asa terhadap kaumnya yang tidak mau berubah Dalam Al-Quran Nabi Nuh AS mengungkapkan permohonannya dengan penuh pengharapan Dan keyakinan akan kebesaran Allah SWT Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang Tetapi seruanku hanya menambah mereka lari dari kebenaran Quran Surat Nuh ayat 5-6 Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan Nabi Nuh AS terus berdakwa Meskipun hanya segelintir orang yang mengikuti ajarannya Akhirnya Allah SWT memutuskan untuk menurunkan hukuman yang sangat berat Sebagai bentuk pembalasan terhadap kekafiran dan kejahatan kaumnya Sebagai balasan atas penolakan dan dosa-dosa kaumnya Allah SWT menurunkan banjir besar Yang melanda seluruh wilayah tempat tinggal Nabi Nuh AS dan kaumnya Banjir ini adalah bentuk hukuman yang sangat berat Tetapi juga merupakan bentuk penyelamatan bagi Nabi Nuh AS dan para pengikutnya Allah memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membangun sebuah kapal besar Yang dikenal sebagai kapal Nuh Sebagai tempat perlindungan bagi dirinya Keluarganya dan pengikut-pengikutnya yang setia Pembangunan kapal ini bukanlah tugas yang mudah Nabi Nuh AS dan para pengikutnya Harus menghadapi berbagai tantangan dan ejekan dari kaumnya Mereka diejek dan dianggap gila Karena membangun kapal di tengah-tengah daratan Yang tidak pernah mengalami banjir Namun Nabi Nuh AS tetap melanjutkan pekerjaannya Dengan penuh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah perintah Allah SWT Ketika kapal selesai dibangun Allah SWT memerintahkan Nuh AS untuk memasukkan semua pasangan hewan yang ada ke dalam kapal Serta keluarga dan pengikutnya Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana banjir besar itu melanda Dan kami buka pintu-pintu langit dengan air yang mengalir deras Dan kami pancarkan bumi dengan mata air Maka bertemu air-air tersebut untuk suatu urusan yang telah ditentukan Quran Surat Al-Qamar ayat 11-12 Air dari langit dan mata air dari bumi Menyatu dalam banjir yang sangat dahsyat Menenggelamkan segala sesuatu di permukaan bumi Kaum Nuh yang masih tetap menolak ajaran dan peringatan Allah Tenggelam dalam banjir tersebut Hanya mereka yang berada di kapal Nuh AS Yang selamat dari bencana ini Nabi Ibrahim AS dan api yang menjadi dingin Nabi Ibrahim AS adalah salah satu Nabi Yang mengalami ujian dan upaya pembunuhan yang sangat berat dalam sejarahnya Kisahnya adalah salah satu yang paling menonjal Dalam menunjukkan kekuatan dan perlindungan Allah SWT Terhadap hambanya yang setia Dalam cerita ini kita akan membahas lebih dalam Tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS menghadapi ancaman dari Raja Namrud Dan bagaimana Allah SWT menurunkan mukjizat yang sangat luar biasa Untuk menyelamatkannya Raja Namrud adalah seorang penguasa yang sangat zalim dan sombong Dikenal karena kediktatorannya dan penolakannya terhadap ajaran tawhid Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS Namrud adalah seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan Dan dia sangat marah ketika mendengar Nabi Ibrahim AS menentang kebatilan Dan menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah SWT Menurut catatan sejarah dan tradisi Islam Raja Namrud menganggap ajaran Ibrahim AS Sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya dan otoritasnya yang dipaksakan Namrud sebagai bentuk penegakan kekuasaannya Memerintahkan agar Nabi Ibrahim AS dihadapkan pada hukuman yang sangat berat Dibakar hidup-hidup di dalam api Ini adalah upaya ekstrim untuk menghentikan dakwah Ibrahim Dan menghapuskan pengaruhnya yang semakin meningkat Sebagai bagian dari hukuman tersebut Sebuah api yang sangat besar dan menyala-nyala disiapkan oleh Raja Namrud Api ini dinyalakan dalam sebuah lubang besar Yang telah digali dengan tujuan untuk membakar Nabi Ibrahim AS Api tersebut dinyalakan dalam waktu lama Sehingga nyalanya mencapai intensitas yang sangat tinggi Dan di sekelilingnya terdapat penonton Yang ingin menyaksikan hukuman tersebut Ketika Nabi Ibrahim AS dihadapkan pada api yang sangat besar ini Tidak ada jalan lain baginya Kecuali berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT Nabi Ibrahim AS menunjukkan keteguhan iman dan tawakal yang sangat mendalam Beliau berdoa kepada Allah SWT Dan meminta perlindungannya dari bahaya abit tersebut Dalam momen kritis ini Allah SWT menunjukkan kekuasaannya Melalui mukjizat yang luar biasa Allah SWT memerintahkan api tersebut untuk tidak membahayakan Nabi Ibrahim AS Firman Allah SWT yang terkenal dalam Al-Quran adalah Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim Quran Surat Al-Ambiyah ayat 69 Perintah Allah ini langsung diterima oleh api Bukannya membakar Nabi Ibrahim AS Api tersebut malah menjadi dingin dan tidak membahayakan beliau sama sekali Mukjizat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah SWT tidak terbatas Dan bahwa dia dapat mengubah keadaan yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan yang menakjubkan Api yang biasanya membakar dan menghancurkan malah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim AS Nabi Musa AS dan Kerajaan Fir'aun Nabi Musa AS adalah salah satu Nabi besar dalam sejarah umat manusia yang menghadapi salah satu ujian terbesar dalam dakwahnya Cerita mengenai kejaran Fir'aun yang sangat berkuasa adalah salah satu kisah dramatis yang pada dengan hikmah dan pengajaran Ini adalah kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan kekuasaan Allah SWT dalam melindungi hambanya yang berdakwah untuk menyebarkan kebenaran Fir'aun, penguasa Mesir yang sangat zalim dan sombong dikenal karena kediktatorannya dan penolakan terhadap ajaran Tauhid Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menindas rakyatnya terutama Bani Israel yang menjadi kelompok yang sangat tertekan di bawah kekuasaannya Nabi Musa AS diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyunya, memperjuangkan keadilan dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun Nabi Musa AS bersama dengan saudaranya Harun AS mulai berdakwah kepada Fir'aun menyeru kepadanya untuk menyembah Allah SWT yang Maha Esa dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Namun Fir'aun menolak dakwah ini dengan keras bahkan menantang dan mengancam Nabi Musa AS Keberanian dan keteguhan Musa dalam berdakwah semakin membuat Fir'aun marah Dan akhirnya Fir'aun memutuskan untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya Di tengah-tengah keputusan ini Nabi Musa AS tetap berserah diri kepada Allah SWT dan berdoa memohon pertolongannya Allah SWT memerintahkan Nabi Musa AS untuk memukul laut dengan tongkatnya Dengan penuh iman dan kepatuhan Nabi Musa AS melaksanakan perintah tersebut Mukjizat yang menakjubkan kemudian terjadi Laut merah terbelah menjadi dua bagian menciptakan jalan kering di tengah-tengah laut yang luas Kepada Nabi Musa AS dan pengikutnya Allah SWT membuka jalan melalui laut yang terbelah Mereka berjalan ke dasar laut yang kering Sementara dinding air yang tinggi berdiri tegak di kedua sisi mereka Ini adalah mukjizat yang menakjubkan dan bukti nyata dari kekuasaan Allah SWT Yang dapat mengatasi segala kesulitan dan tantangan Sementara itu Fir'aun dan pasukannya yang mengejar Musa dan pengikutnya Juga memutuskan untuk memasuki jalan yang terbuka di dasar laut Namun Allah SWT telah menyiapkan takdir bagi mereka Ketika seluruh Bani Israel telah selamat melewati dasar laut Allah SWT memerintahkan agar laut kembali kepada keadaan semula Dengan perintahnya dinding air yang tadinya terbelah Akhirnya kembali menyatu menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya Kejadian ini adalah bentuk hukuman langsung dari Allah SWT kepada Fir'aun Atas kekufurannya dan kezalimannya dilakukannya terhadap umat Nabi Musa AS Fir'aun yang sombong dan keras kepala yang menganggap dirinya sebagai Tuhan Kini tenggelam bersama seluruh pasukannya dalam laut yang kembali normal Peristiwa ini bukan hanya merupakan bentuk pembalasan Tetapi juga tanda kekuasaan Allah SWT dalam melindungi hambanya Yang berdakwah untuk menyebarkan kebenaran Nabi Isa AS dan pengangkatan ke langit Kisah Nabi Isa AS atau Yesus merupakan salah satu cerita penting dalam tradisi agama Islam Yang menggabarkan bagaimana Allah SWT melindungi hambanya dari ancaman yang sangat serius Dalam kisah ini kita menemukan bahwa Allah SWT mengangkat Nabi Isa AS ke langit Sebagai bentuk perlindungan Sementara seseorang yang mirip dengannya menggantikan beliau untuk menghadapi penderitaan Yang seharusnya ditunjukkan kepada Nabi Isa AS Kisah ini mengandung banyak pelajaran tentang kekuasaan Allah dan hikmah dalam perlindungannya terhadap para Nabi dan Rasul Nabi Isa AS diutus oleh Allah SWT sebagai seorang Nabi dan Rasul Untuk membawa wahyu dan petunjuk kepada Bani Israel Beliau menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran Melakukan mukjizat dan memanggil umat untuk kembali ke jalan Allah Namun dakwah Nabi Isa AS tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang Terutama oleh para pemimpin agama dan penguasa yang merasa terancam oleh pesan dan pengaruhnya Para pemimpin dan penguasa yang tidak senang dengan keberadaan Nabi Isa AS Merencanakan untuk menangkap dan membunuh beliau Mereka tidak hanya merasakan terancam oleh pengaruh spiritual Nabi Isa AS Tetapi juga oleh perubahan sosial dan religius yang mungkin terjadi akibat ajarannya Konspirasi jihad ini menggambarkan betapa ekstrimnya penolakan terhadap kebenaran Bahkan sampai pada titik melakukan kekejaman Dalam upaya untuk menangkap Nabi Isa AS Para musuhnya merencanakan untuk mengkhianati beliau Salah satu pengkhianatan diantara para pengikut Nabi Isa AS Bersedia untuk memberikan informasi mengenai lokasi Nabi Isa kepada pihak-pihak yang ingin menangkapnya Pengkhianatan ini menambah berat dan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Isa AS dan pengikutnya Ketika keadaan semakin genting dan ancaman terhadap keselamatan Nabi Isa AS Semakin nyata Allah SWT memutuskan untuk memberikan perlindungan dan mengangkat Nabi Isa AS ke langit Keputusan ini merupakan bentuk kasih sayang dan perlindungan Allah SWT terhadap hambanya yang setia Dalam peristiwa penting ini Allah SWT mengangkat Nabi Isa AS ke langit Proses ini merupakan mukjizat dan salah satu bentuk perlindungan ilahi Yang menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah SWT Nabi Isa AS tidak mengalami kematian seperti yang diharapkan oleh musuh-musuhnya Melainkan Allah SWT mengangkat beliau ke tempat yang lebih tinggi Sementara Nabi Isa AS diangkat ke langit Allah SWT menggantikan beliau dengan seseorang yang mirip dengannya Orang ini akan disalib dan dianggap sebagai Nabi Isa AS oleh mereka yang terjebak dalam penipuan Ini adalah bagian dari rencana Allah SWT Untuk melindungi Nabi-Nya dan memberikan pelajaran berharga kepada umat manusia Pembunuhan para Nabi oleh Bani Israel Di dalam sejarah umat manusia Ada banyak kisah tragis tentang pembunuhan para Nabi Yang dilakukan oleh kaum yang tidak menerima ajaran mereka Salah satu kelompok yang terkenal dengan tindakan kekejaman Terhadap para Nabi adalah Bani Israel Meskipun beberapa Nabi utama seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS Mengalami berbagai macam ujian dan ancaman Mereka tidak dibunuh Namun banyak Nabi lainnya yang menjadi korban kekejaman Terutama oleh Bani Israel Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa Bani Israel tidak hanya mendustakan sebagian Nabi Tetapi juga membunuh beberapa di antara mereka Salah satu contoh yang paling tragis dari pembunuhan para Nabi Adalah pembunuhan Nabi Zakaria AS dan putranya Nabi Yahya AS Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yaakub AS Yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki tradisi panjang dalam menerima wahyu dan Nabi Mereka diberi banyak nikmat oleh Allah SWT Dan diberikan berbagai petunjuk melalui Nabi-Nabi yang diutus kepada mereka Namun meskipun mereka memiliki keistimewaan tersebut Seringkali mereka menunjukkan kedidakpat Tuhan terhadap Wahyu Allah Dan dalam banyak kasus mereka bahkan menolak dan membunuh Nabi-Nabi Yang diutus untuk membimbing mereka Nabi Zakaria AS adalah salah satu Nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel Beliau dikenal sebagai seorang Nabi yang soli Yang berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan seorang anak Karena beliau dan istrinya sudah tua dan belum dikaruniai anak Doa dan kesabaran Nabi Zakaria AS Akhirnya dikabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya AS Nabi Zakaria AS menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi Menyebarkan kebenaran dan memerangi kemungkaran di kalangan Bani Israel Namun keberadaan Nabi Zakaria AS dan ajakannya Tidak diterima dengan baik oleh penguasa dan sebagian masyarakat Bani Israel Keberadaan Nabi Zakaria AS menjadi ancaman bagi mereka yang berkuasa dan berambisi Penguasa yang zalim pada masa itu bersama dengan para pengikutnya Merencanakan untuk menyingkirkan Nabi Zakaria AS dengan cara yang sangat kejam Mereka membunuh beliau secara brutal sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi kebenaran Kisah tragis yang lebih memilukan adalah pembunuhan Nabi Yahya AS Putra dari Nabi Zakaria AS Nabi Yahya AS seperti ayahnya adalah seorang Nabi yang dikenal dengan keteguhan iman dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran Namun keberanian dan kejujurannya membuatnya menjadi target kemarahan penguasa yang zalim Kejadian tragis ini berkisar pada sebuah skandal politik dan moral Salah satu penguasa yang zalim pada masa itu Raja Herodes sangat terpengaruh oleh tuntutan dan hasutan dari wanita-wanita yang berada di lingkungannya Wanita-wanita ini mendambakan kekuasaan dan kendali dan mereka melihat pembunuhan Nabi Yahya AS sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka Dengan berbagai intrik dan manipulasi mereka berhasil menghasut Raja Herodes untuk memerintahkan eksekusi Nabi Yahya AS Nabi Yahya AS dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan Beliau dibunuh secara brutal dan kepalanya dipenggal dan dipamerkan sebagai simbol kemenangan bagi para penguasa yang zalim Pembunuhan ini bukan hanya menunjukkan kejamnya kekuasaan yang korup Tetapi juga menjadi tanda betapa rendahnya moralitas dan integritas penguasa pada masa itu Nabi Zakaria AS dan putranya Nabi Yahya AS Nabi Zakaria AS dikenal sebagai sosok yang sangat bijak dan penyabar Dia memiliki seorang putra Nabi Yahya AS yang diangkat menjadi Nabi sejak kecil Nabi Yahya AS dikenal sebagai sosok yang lembut hati, tidak sombong dan selalu berpegang pada kebenaran Namun kezaliman penguasa pada masa itu sangatlah besar Raja Hadad bin Hadar seorang penguasa zalim jatuh hati pada putri dari seorang wanita jahat Meskipun wanita tersebut menikah dengan orang yang tidak sah menurut syariat Raja tetap ingin menikahinya Ketika Nabi Yahya AS menolak untuk menikahi wanita tersebut Sang Raja marah dan membunuhnya dengan kejam Jenazah Nabi Yahya AS dikirimkan kepada ayahnya Nabi Zakaria dalam keadaan tanpa kepala Nabi Zakaria AS yang sudah tua dan rentah menerima jenazah anaknya dengan penuh kesedihan Kepala Nabi Yahya AS kemudian dipajang di atas piring emas di hadapan Sang Raja dan wanita jahat Namun Allah menurunkan gempa yang mengguncang istana Dan wanita jahat tersebut terperosok ke dalam bumi sebagai balasan atas kejahatannya Kehancuran dan hukuman bagi Bani Israel Kisah tragis mengenai pembunuhan para Nabi seperti Nabi Zakaria AS dan Nabi Yahya AS Tidak hanya mengilustrasikan kekejaman dan dilakukan oleh Bani Israel AS terhadap para utasan Allah Tetapi juga menandai titik balik dalam sejarah mereka yang dipenuhi dengan hukuman dan kehancuran Perebuatan zalim dan penolakan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi tersebut Memicu kemerukaan Allah SWT Yang kemudian memberikan balasan keras kepada Bani Israel Setelah pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Bani Israel mengalami periode krisis yang sangat berat Mereka telah melanggar banyak perintah Allah dan menolak wahyunya dengan cara yang sangat ekstrim Melalui tindakan kekejaman ini Mereka tidak hanya mengingkari ajaran Nabi-Nabi Tetapi juga mengabaikan tanggung jawab moral dan spiritual mereka Sebagai umat yang telah menerima wahyu dan petunjuk Allah SWT Sebagai bentuk balasan atas kezaliman mereka Allah SWT mengirimkan pasukan Buktu Nasar atau Nebukad Nasar II Untuk menghancurkan Bani Israel Buktu Nasar adalah Raja Babylonia Yang terkenal dengan kampanye militer yang agresif Dan penaklukannya terhadap berbagai kerajaan Dalam konteks ini Pasukan Buktu Nasar diutus sebagai sarana hukuman Bagi para Israel Untuk menunjukkan betapa sirusnya konsekuensi Dari kezaliman dan penolakan terhadap wahyu Allah Pasukan Buktu Nasar menyerang Bani Israel dengan kekuatan yang dasyat Mereka membantai sekitar 75 ribu orang Sebagai bagian dari hukuman yang Allah tetapkan Penyerangan ini bukan hanya sekedar aksi militer Tetapi juga merupakan bentuk hukuman illahi Yang menunjukkan konsekuensi dari tindakan kejam Dan penolakan terhadap kebenaran Kehancuran dan hukuman yang diterima Bani Israel Melalui serangan Buktu Nasar Adalah bentuk balasan illahi Yang menunjukkan betapa sirusnya Allah SWT Dalam menanggapi kezaliman dan penolakan terhadap wahyunya Kisah ini mengacarkan bahwa tidak ada tempat untuk kezaliman Dan penolakan kebenaran dihadapan Allah Ini adalah peringatan bagi semua umat manusia Tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah Dan menjauhi tindakan yang menyalahi ajaranya Dengan memahami sejarah dan hikmah dibalik hukuman ini Kita diingatkan untuk selalu berada di jalur kebenaran Dan menjalani hidup dengan keadilan dan kepatuhan terhadap wahyunya Allah Kisah-kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita Mereka menunjukkan betapa pentingnya teguh pada kebenaran Meskipun menghadapi ancaman atau kezaliman Para nabi yang menjadi korban kekejaman Tidak hanya memberikan teladan dalam hal kesabaran dan ketabahan Tetapi juga menunjukkan bahwa Allah senantiasa melindungi hambanya yang setia Dan menegakkan keadilan Kita sebagai umat Islam harus mengambil hikmah dari kisah-kisah ini Dan berusaha untuk mengikuti teladan para nabi Dalam kehidupan kita sehari-hari Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan ikhlas Serta menjadikan kita hamba-hambanya yang setia pada jalannya Itulah sahabat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya Rizky mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh